dan makalah yang ke-24 dari syekh muhammad bin ahmad kalau bikin nama itu bagusnya ada muhammad, ada ahmad atau ada abdin jadi kalau bikin nama itu pujian atau penghambaan pujian maksudnya muhammad ahmad, muhammad kita alhamdulillah di indonesia itu nama muhammad jelas nama muhammad kalau di turki dulu ada revolusi turki nama muhammad jadi gak ada jadi mehmed dulu di jaman kita pernah ada jaman jaman kegelapan di indonesia itu nama ahmad jadi ahmad jadi kalau nama ahmad itu sebetulnya dari ahmad gak tahu ketika itu kalau di bekasi itu bertawi nama ahmad jadi mad madnya doang muhammad jadi mad doang ayla yargobu yakni tidak suka finnisa'i dalam menikahi wanita maksudnya ke siapa ini maksudnya ke nabi yahya tidak karena lemas lemah impoten bukan tapi karena mencegah hawa nafsu semata-mata jadi nabi yang tidak pernah menikah atau belum menikah sampai meningatnya sampai wafatnya yaitu nabi yahya dan nabi isa nabi yahya dan nabi isa itu satu zaman dan masih saudaraan kalau gak salah itu sepupu jadi masih satu zaman dua-duanya wafat belum menikah makanya nanti di akhirat akan dinikahkan di syarga wa nabi yan mina sholihin dan lapad nabi mina sholih dan lapad nabi yan mina sholihin menurut seh muhammad zakarobahu yang telah disebutkan Allah sayyidina yahya alaihi salam sayyidan wahwa abduhu jadi nabi yahya itu tapi disebut sayyid tapi disebut abdun sayyid itu tuan abdun itu hamba kenapa dia disebut tuan li'annahu alaihi salam karena sesungguhnya nabi yahya alaihi salam karena ghaliban ala arbaati asya'ah karena dia biasanya itu berlaku tetap kepada empat hal alal hawa jadi dia pertama mengendalikan hawa nafsu jadi kemuliaan seseorang atau seseorang nabi yahya ini dia bisa menjadi sayyid menjadi hebat yang pertama karena dia bisa mengendalikan hawa nafsu wa'ala iblisa dan yang kedua karena dia tetap konsisten melawan iblis wa'ala lisa ni dan yang ketiga dia tetap menjaga lisannya jadi apa yang dikatakannya itu terkuasa sundarma diraksa wa'ala l'godobi dan yang keempat karena beliau itu selalu tetap istiqomah dalam menahan marah jadi kalau ada empat ciri ini kita pun bisa menjadi seorang yang mulia jadi sayyid jadi pertama nahan hawa nafsu yang kedua terus lawan setan yang ketiga jaga lisan yang keempat nahan ambok nahan mahan ada berapa banyak orang ketika terjadi pembunuhan itu karena lantaran tidak kuat nahan marah waktu mau lembaran apa udah lembaran udah lembaran tuh di kerawang ini di telung jami ada seorang suami mau membakar istrinya juga membakar dirinya istrinya pergi ya dia marah karena sudah disiram bensin ya dibakar dirinya itu kenapa tuh karena marah gitu jadi kalau marah apa ya seperti badai gitu gitu nah kalau orang bisa nahan itu kayak Nabi Yahya itu insya Allah akan kuat menjadi mulia dakwahnya Nabi Yahya dengan Nabi Isa beda kalau Nabi Isa datang ke orang yang buruk-buruk yang jelek-jelek yang rusak-rusak yang bergajul-bergajul kalau Nabi Yahya itu datangnya ke Maji Stalin Majian hid orang-orang baik sasarannya dua eh sasarannya berbeda kenapa sih ditanya wah Yahya kenapa eh Nabi Yahya tanya ke Nabi Isa wah Isa kamu kenapa dakwah itu cari orang yang rusak ya kan saya ini Nabi sebagaimana dokter cari orang yang sakit terus diobatin sembuh jadi saya cari orang yang rusak yang kurang aja yang gak benar akhirnya saya obatin kemudian dia benar ya Nabi Yahya kalau kenapa cari orang yang baik-baik aja ya kan saya juga Nabi harus kumpul sama orang baik-baik tuh kalau orang soleh alasan apapun bisa diterima ya orang soleh eh tak ustad gini kan ayah di patok bel sih nah gitu oh saya kerda'wah nukah hiji nukah doa kirmuji iman aduh aduh benar jadi apakah barang sangka gitu bisi ayah mobil saya parker itu nyalain landing nyata nyalain 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 sarkem turun dari itu stasiun belak kiri ya kalau mahasiswa dulu kan mahasiswa aktif begitu-gitu karena gak ditulisin aja gak kuat iman kok mahasiswa mah gratis nah balik lanjut ya wal sama USD F